Amanat Panglima Tentara Nasional Indonesia Yang saya hormati Jenderal TNI Gatot Nurmantio, yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri dan kapolri, para kepala staf angkatan, para duta besar negara sahabat, hadirin dan undangan yang saya muliakan, dan segenap prajurit dan aparat sipil negara TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas limpahan karunianya, kita dapat menyelenggarakan upacara serah terima jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam keadaan tertib, aman dan lancar. Melengkapi ungkapan syukur ini, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih kepada negara, pemerintah dan rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mengembang tugas dan amanah melanjutkan kepemimpinan sebagai Panglima TNI. Segenap prajurit dan ASN TNI yang saya cintai dan banggakan, hadirin dan undangan yang saya muliakan. Berangkat dari ketaatan kepada hukum dan konsistensi terhadap kebijakan, TNI akan tetap berjalan pada koridor kebijakan umum pembangunan kekuatan pokok minimum sesuai rencana strategis TNI, serta melanjutkan program kerja yang telah dirintis oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Untuk itu, selaku penerus kepemimpinan dan atas nama segenap prajurit serta ASN TNI, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantio atas segala pemikiran dan usaha untuk menjadikan TNI lebih maju, handal, profesional, solid, militan, dan dicintai oleh rakyat. Kita tidak bisa pungkiri selama kepemimpinan beliau telah menjadikan TNI salah satu institusi yang paling dipercaya publik. Dan di setiap kesempatan, beliau selalu mengumpandangkan bersama rakyat TNI kuat. Hal ini telah membumi dan melekat di hati sanubari rakyat dan prajurit TNI. Membaca potensi ancaman ke depan, TNI secara cerdas harus dapat menerjemahkan setiap bentuk konflik yang sulit diprediksi, di mana diameter konflik tidak lagi menjadi simetris, melainkan lebih sering bersifat asimetris, proksi, dan hibrida. Setidaknya potensi ancaman yang perlu dicermati ke depan, antara lain dampak tantanan dunia baru, terorisme, perang cyber, kemajuan China, China charm offensive, serta kerawanan keamanan di laut perbatasan, Tentu juga kesehatan lain yang dianggap merugikan Indonesia, seperti illegal pissing, penyelundupan barang, manusia, senjata, dan narkoba yang mengancam keutuhan, kedaulatan NKRI yang kita cintai bersama. Memasuki tahun politik, pesta demokrasi memberikan warna yang beragam, yang bernuansa akan terjadinya konflik. TNI harus memegang teguh netralitasnya, dari tingkat atas sampai satuan paling bawah. Demikian juga komitmen TNI memberikan perbantuan kepada Pemda dan Polri dalam pengamanan pilkada serentak pada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019. Senantiasa harus mengutamakan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segenap prajurit dan ASN TNI yang saya banggakan, hadirin dan undangan yang saya menghormati. Mengakhiri amanat ini, sekali lagi, atas nama prajurit dan ASN TNI, saya menyampaikan rasa hormat, bangga, dan terima kasih kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantio atas semua pengabdian Jenderal dan selamat bertugas di ruang pengabdian yang baru. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada Ibu Neni Gatot Nurmantio yang telah menjadikan Dharma Pertiwi dan IKKT Pragati Wira Agini semakin sulit dan berkembang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tantangan tugas TNI ke depan tidaklah semakin ringan. Namun, kita harus memiliki keyakinan bahwa dengan kebersamaan seluruh prajurit dan ASN TNI serta dengan dorongan dan doa restu seluruh rakyat Indonesia, TNI akan mampu melaksanakan tugas dengan baik dalam menegakkan kedaulatan, menjaga keuntungan wilayah, dan melindungi segenap bangsa serta tumpah darah Indonesia. Kita harus bertekad membangun tentara yang profesional, disiplin, militan, dan rendah hati. Melalui profesionalisme, disiplin, dan militan menjadikan TNI hebat dalam segala medan tugas. Sedangkan dengan rendah hati akan menghasilkan kemanunggalan yang kuat. Sinergitas dari keempatnya itu akan memujudkan TNI yang tangguh dan percaya diri. Kesungguhan ini bukanlah retorika, tetapi sebuah cita-cita yang harus kita raih dengan kerja keras. Dan kita harus yakin, cita-cita itu bisa kita capai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan bimbingannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, um, santi, 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 um.